Dekorasi pernikahan basah kuyuk karena diguyur hujan tak membuat acara resepsi pernikahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi tertunda. Momen bocornya tende yang membuat air hujan membasahi dekor dimanfaatkan sang fotografer untuk dijadikan konsep foto wedding yang menarik. Penasaran dengan kejadian unik tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Kedua mempelai ini pun harus rela berposo sambil memegang alat pel dan ember saat fotografer mengambil gambar kedua mempelai di atas dekor yang ternyata justru memunculkan momen unik bagi kedua mempelai. Acara resepsi pernikahan di Jalan Mawar, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi pada Mingus yang ini awalnya berjalan lancar. Cuaca cerah, centuh panas membuat pihak keluarga mempelai tak terlalu khawatir akan turunnya hujan. Namun dangan pun silib berganti perdatangan sambil melikmati dangan serta live musik yang disajikan tuan rumah. Beberapa saat pun kekhawatiran muncul saat memasuki sore hari saat alam sudah berkehendak. Tuan rumah pun tak bisa berbuat banyak. Cuaca yang awalnya cerah secara tiba-tiba berubah menjadi mendung hingga turunlah hujan deras. Saking derasnya hujan yang mengguyur, tanpa diduga air hujan pun mengucur ke bagian dekor pelawinan karena ada kebocoran rendah. Maklum, resepsi pernikahan pasangan pengantin baru bernama Junior Kerdiansa dan Aridesi Mamining Pratiwi ini memang tak menggunakan jasa pawang hujan seperti yang dilakukan panitia balap MotoGP di Mandalika. Karena banyaknya air yang membasahi dekor sempat membuat tuan rumah panik. Sejumlah ember penabung air hujan pun langsung disiapkan agar air tak semakin membasahi lantai dekorasi. Agar tak licin, alat pan juga disiapkan untuk mengeringkan lantai yang mulai licin karena air hujan. Ini ya mas, awalnya kan memang kita nggak pakai peluang hujan. Ketika awal tadi mulai, itu memang panas. Panas, suasanya juga panas. Tiba-tiba turun hujan. Itu sampai masuk ke area dekor. Nah, itu ada inisiatif dari fotografernya untuk foto bareng sama ember, sama pelpelan. Jadi, apa, ya kaget juga sih. Kok apa bagus, sebagus apa nggak. Ternyata emang fotonya jadinya bagus dan unik. Nah, itu suatu momen yang, apa ya, menlucu juga sih. Momen lucu juga momen bagus bagi saya dan istri. Di saat inilah, fotografer beraksi. Momen bocornya tenda yang buat air hujan basai dekor ini malah dimanfaatkan sang fotografer untuk dijadikan konsep foto wedding yang menarik. Kedua membelai ini pun harus rela berpose sambil memegang alat pel serta ember saat sesi foto kedua membelai di atas dekor dilakukan. Dan ternyata, dalam sesi foto ini justru memunculkan hasil-hasil foto unik yang anti-mainstream bagi kedua membelai. Benernya kan gini, kita kan lagi ada event, wedding. Terus, entah kenapa, kita kan nggak tahu kondisi alam ya. Awalnya sih memang lagi, apa, suasana cerah. Terus juga, cenderung panas sih. Tapi, dalam perjalanan di tengah event itu hujan, hujan deras. Nah, awalnya sih iseng ada teman kru dari, apa, tim fotografer. Itu kan membantu untuk state pelaminan karena licin. Nah, nggak tahu saya melihat malah, apa, orang yang wedding, ya kan. Itu kok tergerak hatinya, sempontanitas dia ngambil alat pel. Akhirnya aku ngeliat, loh, konyol juga, asik juga. Nah, awalnya sih iseng tak buat story. Terus aku berpikir, ini kayaknya keren, lucu kali. Karena jarang sekali kayak gini nih yang konyol-konyol. Ide konsep foto membelai sambil memegang alat pel dan ember ini muncul secara spontan dari sang fotografer karena keadaan. Meski terlihat sederhana, hasil foto sambil memegang alat pel dan ember di atas pelaminan justru memunculkan sebuah mana yang begitu mendalam bagi kedua membelai. Baik suka maupun duka, harus mereka jalani bersama agar tetap hidup bahagia selamanya sampai akhir hayat tiba. Dari Banyangi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.